Dendeng Balado Tegan dari Kacang Hijau Sebelumnya aku juga pernah buat resep dendeng dari jamur Tapi resep dan cara mengolahnya sangat berbeda Ingin tahu cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya Rendam kacang hijau selama seharian atau minima selama kurang lebih 6 jam Ini aku pakai 250 gram kacang hijau Lalu kita rendam sampai kacang hijaunya tenggelam Setelah itu kita biarkan selama seharian atau kurang lebih selama 6 jam Kacang hijau yang sudah aku rendam selama seharian penuh Dan ini tinggal kita blender Ini aku gunakan blender mini kayak gini lebih gampang digunakan Kalau teman-teman menggunakan blender yang besar Bisa sekaligus ya Ini karena blender aku kecil Jadi aku blendernya berulang-ulang sampai 3 kali blender Yang kita blender teksturnya agak kental Jadi pas saat kita memblender kacang hijaunya Jangan ditambahkan air terlalu banyak Agar tidak encer Ini aku beri sekitar 1-2 sendok air aja Asalkan blendernya bisa jalan sudah cukup Kecang hijaunya sudah selesai Aku blender semua Tidak terlalu kentak Tidak juga encer Lalu tambahkan dengan garam Kaldu jamur dan juga vetsin Tambahkan juga dengan ketumbar bubuk Dan juga lada bubuk secukupnya Aduk sampai tercampur rata Dan kita tidak menambahkan tepung apapun lagi Karena teksturnya nanti akan padat Setelah kita kukus dan didinginkan Dan jangan lupa siapkan wadah Untuk mengukusnya Aku gunakan piring stainless Dan aku alasin dengan plastik Agar lebih gampang saat mengangkatnya nanti Ratakan dan sedikit ditekan-tekan Agar lebih padat Tidak ada rongga Setelah ini kita akan kukus Selama kurang lebih 15 menit Atau sampai matang Ini sudah aku kukus Kurang lebih selama 15 menit Seperti ini hasilnya Warnanya agak gelap sedikit ya Dan kita tunggu dingin Nah ini dia Sudah dingin Tinggal kita potong-potong Ini teksturnya padat banget Jadi gampang dipotong-potong Ini aku mau potong menjadi 4 bagian dulu Baru dipotong tipis-tipis Setelah dingin seperti ini Warnanya menjadi lebih gelap Tetapi saat kita menggorengnya nanti Warnanya akan berubah menjadi hitam Tinggal kita potong tipis-tipis Kalau teman-teman mau yang sangat garing Teman-teman bisa potong tipis-tipis banget Ini aku potong ada yang agak tebal Ada juga yang tipis-tipis Aku campur Seperti ini hasilnya Setelah kita potong-potong tipis-tipis Teksturnya itu kenyal-kenyal Tidak gampang patah Habis ini tinggal kita goreng aja Goreng dengan api kecil Agar matangnya merata Dan warnanya menjadi kehitaman Tetapi tidak gosong Hasilnya setelah matang Warnanya menjadi kehitaman Nah aslinya Kalau kita lihat langsung Ini warnanya lebih gelap Ini agak terang karena pencahayaan Selanjutnya kita akan siapkan Untuk baladonya Aku pakai 4 buah cabai besar 5 butir kemiri 1 ruas cahaya Dan juga 1 ruas kunyit Kita haluskan ya Kita goreng dulu ke tumbar bubuk Lalu baru kita masukkan Bumbu yang kita haluskan tadi Tinggal kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan juga wangi Ini hampir lupa Aku tambahkan garam Dan juga kaldu jamur Kalau mau tambahkan vitsin Juga boleh Ini aku tambahkan kaldu jamur aja Bumbu baladonya sudah mateng Tinggal kita masukkan Dendengnya Ini aku buat dendengnya yang kering Jadi kalau teman-teman Gak suka yang terlalu kering Bisa digoreng agak basah aja Terakhir tambahkan kecap manis Aku maunya itu yang pedas manis Kalau teman-teman Gak mau yang manis Tinggal di skip aja kecap manisnya Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan sudah siap kita sajikan Dan dendeng balado ini Tidak hanya cocok sebagai lauk Tapi juga sangat cocok sebagai cemilan Rasanya yang pedas manis Dan juga gurih dari kacang hijau Selamat mencoba ya teman-teman Dan sampai disini video kali ini Dan jangan lupa nantikan video aku yang selanjutnya Bye Bye